Momen akhir tahun dengan memanfaatkan liburan disertai mengambil job pada malam tahun baru tentunya menjadi hal yang membahagiakan bagi diva tanah air Rosa. Ya, pada malam bergantian tahun 2017 menuju 2018, Rosa baru saja menggelar konser amal yang bertajuk Bali Remains Beautiful and Safe yang telah digelar di Pulau Dewata Bali. Dan seperti inilah persiapan yang dilakukan pelantun ayat-ayat cinta ini sebelum acara konser tersebut berlangsung. Hari ini adalah latihan terakhir untuk mempersiapkan konser di Bali akhir tahun ya. Kalau latihan itu kan kita biasanya nyari-nyari lagi aransemen baru gitu lagu yang lama misalnya mau di aransemen kayak apa lagi gitu. Karena kalau misalnya terus-terusan kan bosan juga dengan aransemen yang udah ada. Jadi kita biasa suka mengobrak-ngabrik aransemen musik. Dan mungkin nanti di Bali bakalan nyanyi ada lagu daerah, ada lagu pesona Indonesia gitu dan ada lagu-lagu yang karena yang datang itu bukan hanya dari orang Indonesia tapi dari luar negara. Jadi mungkin kita mempersiapkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris juga ataupun juga yang nanti kita lihatlah disana lebih banyak orang mana gitu. Iya memang, dari awal kita memang siapa sih yang gak pengen liburan kembali gitu dan ada kesempatan aku buat kerja dan liburan bareng keluarga, iya lah dengan senang hati gitu. Jadi aku emang dari awal emang feelnya tuh udah seneng banget menerima kerjaan tahun baru tahun ini. Hari ini hari yang kukum Dalam perjalanan tahun 2017, Rosa memang mengaku bahwa dirinya merasa bersyukur atas apa yang telah ia raih dalam hidupnya. Baik karir maupun bisnis yang dirinya kembangkan. Namun dalam resolusi tahun 2018 ini, ada satu hal yang menjadi keinginan Rosa yaitu segera diberikan jodoh untuk melengkapi kesendiriannya saat ini. Kalau misalnya jodohnya kapan dan siapa pastinya itu rahasia Allah ya. Karena kita gak pernah tahu, kita manusia kan cuma bisa planning gitu, tapi selebihnya memang diserahkan pada yang di atas. Tapi kalau harapan aku ya pastinya, kalaupun aku diberikan jodohnya harus lebih baik dari aku lah.